Pedang kayu harum, jilid 58. Kenghang tidak mengejar karena dia telah berlutut di dekat tubuh nenek Tungsan Nio, memeriksa sebentar kemudian tetap berlutut dengan wajah berduka. Tanpa menoleh dia berteriak. Sumoy, Yan Chu beserta Biao Weng ingin sekali mengejar musuh, akan tetapi mendengar suara panggilan Su Hengnya, Yan Chu menoleh dan wajahnya berubah pucat. Cepat dia berlari menghampiri dan begitu melihat Subo-nya yang masih duduk bersila, dia cepat berlutut dan menangis. Subo. Subo suaranya tercekik di kerongkongan dan dia tentu roboh pingsan kalau tidak cepat dirangkul oleh kenghang yang menghiburnya. Sumoy, kuatkan hatimu. Biao Weng juga berlutut di hadapan tubuh Tungsan Nio yang telah menjadi mayat itu. Ketika Chong San hendak lari menghampiri, Tian Li Hu Sio berkata, Yap Sute. Chong San tersentak kaget dan menoleh. Suara Su Hengnya tadi terdengar keras seperti mengandung kemarahan, apalagi ketika dia memandang kelima orang Su Hengnya dan melihat sikap mereka yang kaku dan dingin. Ada apakah ia tergagap bertanya, Sute, hayo tinggalkan tempat ini dan ikut kami menghadap Su Hu. Tempat dan keluarga ini tidak layak bagimu dan ada urusan besar mengenai kedudukan Su Hu sebagai ketua Siao Lim Pai. Chong San makin terbelalak heran dan kaget. Akan tetapi, dia menoleh dan melihat Yan Chu, istrinya, menangis terseduh-seduh dihibur kenghang yang merangkulnya. Ada perasaan yang sangat tidak enak naik ke hati serta kepalanya, akan tetapi cepat ditekannya dan dia menjawab. Mana mungkin, Su Heng? Aku baru saja menikah dan, dan guru istriku agaknya sudah meninggal, biarlah kelak aku menyusul Su Heng. Yap Chong San. Kalau engkau tidak mau memutuskan hubungan dengan istrimu beserta keluarganya, engkau bukan Sute kami lagi, bukan murid Siao Lim Pai lagi, kata Tian Li Hu Shuo dengan sikap dingin dan suara mengandung kemarahan. Chong San menjadi terkejut sekali. Su Heng, ada apakah? Apa artinya semua ini? Tian Li Hu Shuo mengerti bahwa tadi Sutenya ini tidak mendengarkan kata-kata Gobi Tai Hau dan belum tahu akan rahasia yang amat memalukan dari suhu mereka. Mari engkau ikut kami dan akan kami ceritakan semua. Pendeknya, kalau engkau ingin dianggap sebagai murid Siao Lim Pai, engkau harus taat kepada kami dan memutuskan hubunganmu dengan mereka itu. Chong San mengerutkan keningnya. Apapun yang sudah terjadi, tidak mungkin dia dapat memutuskan hubungannya sebagai suami istri dengan Yan Chu yang dicintanya, dan dia merasa penasaran melihat sikap Su Heng-Su Hengnya. Su Heng tidak adil. Biarlah kelap aku menghadap Su Hu dan minta pengadilan. Lima orang Hu Shuo itu menghela nafas, kemudian tanpa berkata apa-apa mereka pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Chong San yang masih berdiri dengan kedua alis berkerut. Setelah menggerakkan kedua puncak karena benar-benar merasa bingung dan tidak mengerti akan sikap lima orang Su Hengnya, dia lalu menghampiri Yan Chu yang masih menangis. Tanpa berkata apa-apa dia lalu berlutut di dekat istrinya. Keng Hang melepaskan rangkulannya dan berbisik. Chong San, kau hiburlah istrimu, katanya perlahan yang tidak dijawab oleh Chong San, akan tetapi dia segera merangkul pundak istrinya. Yan Chu terseduh dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Ayuh, Subo, tewas dalam membela kita. Si keparat BHA Cui Im, aku bersumpah hendak membalas kematian Subo teriak Yan Chu. Baginya, Nenek Tung San Nio bukan hanya merupakan seorang guru, melainkan juga menjadi pengganti ibu karena sejak kecil dia dirawat dan dididik oleh Nenek itu. Sumoy, tenanglah. Lupakah hengkau bahwa kematian adalah kehendak Tuhan? Tangan Chui Im dan Godi Taihou hanya merupakan alat saja bagi kematian Subo. Kalau Tian tidak menghendaki, biar ada 10 Godi Taihou tak mungkin Subo sampai tewas. Pula, Subo sudah berusia tinggi dan beliau tewas sebagai seorang gagah perkasa, tewas dalam pertempuran melawan musuh yang memang amat sakti. Lebih baik kita mengurus jenazahnya secara baik-baik. Pertempuran sudah selesai karena melihat betapa pimpinan mereka melarikan diri, para sisa anak buah bajak cepat melarikan diri pula. Ada beberapa orang di antara mereka yang tidak sempat lari dan roboh oleh para tokoh kengkau yang mengamuk. Ternyata orang kecil itu menjatuhkan korban yang amat banyak, terutama sekali di pihak bajak yang kehilangan lebih dari 50 orang yang kini malang melintang menjadi mayat. Belasan orang tamu yang tidak berkepandaian juga menjadi korban, dan enam orang kengkau yang tadinya menjadi tamu, tewas pula. Ada beberapa orang terluka, di antaranya Oukian ketua Tia Chiang Pang yang terluka pahannya karena sabetan golok. Kini mereka sibuk mengobati yang terluka serta mengurus mayat-mayat yang memenuhi lareng gunung Chinling San. Pesta Sukaria menyambut pernikahan dua pasang mempelai kini berubah menjadi perkabungan yang menyedihkan disertai sumpah serapah terhadap para bajak yang datang mengacau, terutama sekali terhadap dua orang tokoh golongan hitam, yaitu Angkiam Butek dan Godi Taihou. Biau Weng dan Yansu menangisi jenazah Tungsan Niu. Setelah mereka mengangkat jenazah nenek itu ke dalam ruangan rumah yang masih belum dimakan api sebab keburu dipadamkan oleh para tokoh Kang Owi yang tadi ikut bertanding membantu pihak cuan rumah, kedua orang pengantin wanita ini lantas mencari ganti pakaian untuk mengganti pakaian pengantin mereka. Ketika Yansu bertukar pakaian menanggalkan pakaian penggantinya, barulah ia terkejut melihat tanda darah di pakaian dalam yang dipakainya ketika bertanding tadi. Maklumlah ia bahwa tendangan kaki Godi Taihou tadi biarpun tidak mendatangkan luka dalam yang parah, namun telah mengakibatkan sesuatu di bagian tubuhnya yang membuat ia merasa terkejut dan juga cemas sekali. Kedua pipinya menjadi pucat, kemudian merah. Ia cepat membersihkan darah dan berganti pakaian, kemudian keluar lagi untuk mengurus jenazah gurunya dengan hati penuh duka. Sementara itu, Geng Hang dan Chong San sibuk mengurus mayat-mayat para tamu yang menjadi korban dan para sahabat Kang Owi yang juga lewas di dalam pertandingan tadi. Setelah senja tiba, mereka yang dibantu orang-orang Kang Owi dan penduduk di wilayah pegunungan Chin Ling San, baru menyelesaikan tugas mereka menguburkan semua mayat termasuk mayat-mayat para bajak. Jenazah nenek Tung San Nio dimasukkan dalam peti dan selama sehari semalam mereka mengadakan upacara sembahyang dengan penuh duka. Pada hari kedua, peti itu dikubur, diiringi tangisan Yan Chu dan Biao Weng. Setelah selesai, barulah Yan Chu teringat akan ucapan nenek Gobi Taihou, maka ia menghampiri suaminya yang kelihatannya selalu bermuram sambil berkata, Kita harus cepat pergi ke Xiao Lim Si. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan gurumu, ketua Xiao Lim Pai. Hem, mengapa mendengar suara suaminya? Yan Chu memandang dengan heran. Suara itu demikian kaku dan dingin, sedangkan pandang mata suaminya selalu seperti hendak menghindari pertemuan secara langsung. Sejak mereka bersembahyang sebagai suami istri, mereka tidak mendapat kesempatan untuk banyak bicara dan berkumpul berdua saja sehingga pada saat itu dia hanya menjadi istri dalam sebutan saja. Apakah yang terjadi? Semuai mendengar percakapan mereka, Geng Hong bertanya dan memandang Yan Chu dengan sinar mata penuh selidik. Juga Biao Weng menghampiri dan memegang lengan Yan Chu sambil bertanya, Mengapa engkau mengkhawatirkan keadaan ketua Xiao Lim Pai? Dengan suara tersendat-sendat dan air matu kembali mengalir mengingat akan nasib subonya yang sebelum tewas di tangan Gobi Taihou Lebih dahulu harus mendengar betapa rahasia pribadinya yang tidak harum itu dibongkar oleh nenek iblis itu, Yang tidak didengar oleh Chong San, Keng Hong dan Biao Weng, Yan Chu lalu menceritakan akan ucapan-ucapan Gobi Taihou. Pembongkaran rahasia subo yang sudah sama kita ketahui itu didengar pula oleh lima orang Hwasyosyao Lim Pai sehingga mereka itu kelihatan marah. Mereka menghentikan pertandingan kemudian mendesak kepada mendiang subo untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Subo mengaku dan, dan para Hwasyosyao itu agaknya menjadi amat benci dan menyesal, Sehingga mereka tidak mau membantu kami, Bahkan baru mau turun tangan membantu mengeroyok Cuiin setelah didesak oleh subo. Maka aku khawatir kalau-kalau mereka itu akan membawa perkara ini ke Siaw Lim Pai dan... Ah! Begitukah? Pantas saja sikap mereka tiba-tiba menjadi murung dan marah-marah kepadaku Chong San tiba-tiba berkata. Sikap mereka bagaimana? Chong San Keng Hong bertanya. Chong San sejenak memandang Keng Hong dan pendekar muda yang sakti ini, Seperti juga Yan Chu, melihat sesuatu yang aneh dalam pandang matu Chong San, Seakan-akan pemuda itu menjadi dingin terhadapnya. Chong San membuang muka dan menggeleng kepalanya. Tidak apa-apa, hanya aku, aku sekarang juga harus menyusul para Su Heng itu pulang ke Siaw Lim Si. Aku akan berangkat sekarang sambil berkata demikian, Murid Siaw Lim Pai itu bangkit berdiri, membalikan tubuhnya dan hendak pergi dari situ. San Koko tiba-tiba saja Yan Chu meloncat bangun dan menghampiri Chong San yang membalikan lagi tubuhnya secara acuh-ta'acuh. Apakah Heng kau tidak mengajak aku? Ah, maaf, ku sangka kau akan mengabungi kematian Subomu dan, dan, ahaha, aku menjadi bingung oleh urusan suhu sehingga terlupa. Aku ikut bersamamu, kata Yan Chu yang memandang suaminya dengan terheran-heran dan juga kasihan karena dia mengira bahwa suaminya menjadi seperti Lingelung karena benar-benar terlalu mengkhawatirkan keadaan gurunya dan karena pukulan batin yang terjadi akibat penyerbuan bajak-bajak itu. Marilah, jawab Chong San, sikapnya masih dingin. Su Heng, Biao Weng Cici, aku pergi dulu kata Yan Chu. Biao Weng dan Keng Hang hanya bisa mengangguk dan setelah mereka berdua pergi, mereka saling berpandangan dengan penuh keheranan. Keadaan di situ menjadi sangat sunyi karena para tamu telah pulang semua, sunyi dan amat menyeramkan kalau mereka teringat akan peristiwa hebat yang terjadi dua hari yang lalu. Keng Hang menjadi terharu sekali ketika memandang bayangan Yan Chu yang menghilang bersama suaminya. Ia merasa amat kasihan kepada semuanya itu yang harus mengalami kedukaan hebat pada saat pernikahannya. Saat yang mestinya menjadi saat yang paling mengembirakan bagi semuanya berubah menjadi saat yang menyedihkan. Pemuda yang sudah banyak tergembleng oleh pengalaman-pengalaman pahit di dalam hidupnya ini, biarpun masih muda, sudah pandai menyisihkan diri pribadi ke samping dan lebih memprihatikan keadaan orang lain. Dia lupa bahwa malapetaka itu bukan hanya menimpa diri sumoinya, akan tetapi juga dia sendiri, akan tetapi tidak ada penyesalan untuk dirinya sendiri. Kasihan sekali sumoi, heran, mengapa sikap Chong San seperti itu ia menggumam seperti bicara kepada diri sendiri. Aih, aku mengerti sekarang tiba-tiba Biao Weng berseru. Semenjak tadi dia pun memikirkan Chong San yang dingin dan wajahnya yang muram itu. Dia cemburu. Kenghang tertegun, tidak mengerti. Siapa yang cemburu? Yap Chong San, hatinya penuh cemburu, pantas saja sikapnya seperti itu. Hah? Cemburu? Kepada siapa? Kepada Yancu tentu. Kalau tidak cemburu kepada istrinya, kepada siapa lagi? Apa? Chong San cemburu kepada Yancu? Apa maksudmu? Dicemburukan dengan siapa? Dengan siapa lagi kalau bukan dengan engkau, Kenghang? Betapa bodohnya engkau? Kenghang makin melongo. Apa? Mencemburukan Yancu dengan aku? Dia sumoiku sendiri. Dan mengapa Chong San mencemburukannya dengan aku? Melihat keheranan suaminya, dia weng tersenyum menggoda, justru karena engkau suhengnya inilah maka dia cemburu setengah mati. Kenghang mengerutkan keningnya melihat istrinya tersenyum seperti itu. Eh, moi moi, jangan main-main kau. Ini urusan penting dan besar. Apakah sesungguhnya yang sudah terjadi sehingga kau menduga Chong San cemburu? Bukan hanya menduga, bahkan aku yakin. Dan semua ini gara-gara si keparat BHE Cui Im. Mendengar ini, Kenghang menjadi semakin khawatir. Terbayanglah olehnya akan semua pengalamannya dahulu pada saat dia pun termakan racun cemburu terhadap Biao Weng akibat perbuatan Cui Im yang amat licik, maka dia cepat bertanya. Apa maksudmu? Ceritakanlah. Biao Weng lalu menceritakan mengenai ucapan-ucapan Cui Im yang merupakan racun berbahaya, fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Cui Im terhadap hubungan antara Yan Chu dan Kenghang di depan Chong San melihat sikap Chong San, tidak salah lagi dugaanku bahwa tentu dia sudah terkena racun itu dan menjadi cemburu terhadap istrinya, dalam hubungannya dengan engkau. Wajah Kenghang berubah merah sekali mendengar penuturan ini dan dia pun mengepal tinjunya. Celaka. Kalau begitu aku harus cepat mengejar mereka untuk meyakinkan hati Chong San. Biao Weng cepat memegang lengan suaminya yang sudah hendak melompat dan berlari mengejar Chong San dan Yan Chu. Tenanglah. Orang yang bersalah selalu ingin tergesa-gesa menyangkal kesalahannya, sebaliknya orang yang sabar akan tetap tenang karena yakin akan kebenarannya. Kalau kepercayaan Chong San demikian dangkal terhadap istri sendiri sehingga hatinya diracun cemburu, biarlah dia merasakan dan mengalami penderitaan dari kebodohannya sendiri. Kalau engkau tergesa-gesa mengejar mereka dan menyangkal semua itu, hatinya bukan menjadi yakin malah akan lebih besar rasa cemburunya. Biarkan mereka pergi. Kenghang menghela nafas panjang. Engkau betul, istriku. Engkau selalu benar karena dalam hal cemburu ini aku sendiri sudah merasakannya, sudah banyak menderita karena kebodohanku itu. Akan tetapi, menurut penuturan Yan Chu tadi, akan terjadi hal-hal yang hebat di Siaulimpai mengenai diri dan kedudukan Tiong Pekos yang terkait dengan urusannya di waktu muda dengan Subo. Karena hal ini menyangkut diri mendiang Suhu dan Suboku, dan juga berarti menyangkut diri mendiang ayah kandungmu dan ibu tirimu, sudah sepatutnya kalau kita berusaha meredakannya dan mengunjungi Siaulimpai. Biao Weng mengangguk-angguk, lalu menjawab tenang, sepatutnya, memang. Namun tak semestinya. Urusan ketua Siaulimpai dan para muridnya merupakan urusan dalam partai itu sendiri. Chong San adalah murid Siaulimpai, adapun Yan Chu adalah istrinya, sudah semestinya kalau mereka itu menyusul ke Siaulimpai. Akan tetapi, kita berdua adalah orang-orang luar, bagaimana kita boleh lancang mencampuri urusan dalam Siaulimpai? Jangan-jangan nantinya justru akan timbul salah faham dan akan mengakibatkan permusuhan. Keng Hong, sungguh pun tidak sempurna, tapi engkau telah berhasil untuk melenyapkan sikap permusuhan dunia Keng Hong terhadap mendiang ayahku dan engkau telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dari permusuhan itu. Apakah tidak mengerikan kalau sampai pihak Siaulimpai menjadi salah faham oleh campur tangan kita dan memusuhi kita? Alasan apa yang akan kau kemukakan, hak apa yang kau miliki untuk mencampuri urusan dalam mereka? Keng Hong merasa terpukul dan sejenak dia tidak mampu menjawab, hanya memandang wajah istrinya itu sampai lama, baru kemudian dia menjawab dengan ketenangan goyah, Eng Moy, istriku yang bijaksana, habis bagaimana baiknya menurut pendapatmu. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi ketua Siaulimpai bila kita tak ingin terlibat ke dalam permusuhan yang tidak enak. Akan tetapi benar seperti katamu tadi bahwa urusan itu masih menyangkut pula diri mendiang ayahku dan ibu tiriku, maka sebaiknya kita melihat-lihat dari dekat sambil melakukan perjalanan tamasyah di dekat daerah Siaulimsi. Bukankah kita dalam masa pengantin baru dan dalam suasana bulan madu? Adapun, tentang congsan yang cemburu, kelak engkau bisa saja mengirim surat kepadanya, mencoba untuk meyakinkan hatinya dan mengusir perasaan cemburu yang berbahaya itu dari hatinya. Bagaimana, setujukah? Keng Hong menjadi girang sekali, wajahnya berseri dan dia memeluk istrinya. Engkau hebat, Moy Moy. Satu pertanyaan lagi. Perlukah itu? Perlu sekali, pertanyaan yang timbul dari sikap congsan yang terkena racun omongan Choui Im. Hatiku tak akan tenteram sebelum mendapat jawabanmu. Tanyalah. Mendengar ucapan-ucapan Choui Im yang beracun, congsan menjadi cemburu kepada Sumoy, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau tidak cemburu kepadaku? Mengingat akan tingkah lakuku di masa lalu. Kusah, sudahlah. Aku bukan orang yang suka menangisi masa lalu, melainkan orang yang melihat masa depan. Hal-hal yang sudah lalu itu kuanggap sebagai ujian terhadap cinta kasihmu kepada aku, Keng Hong. Buktinya, pada saat terakhir engkau tetap memilih aku sebagai istrimu. Biau Weng, Keng Hong menjadi terharu dan merasa bahagia sekali, dirangkulnya leher istrinya dan diciumnya bibir yang mengucapkan kata-kata bijaksana itu. Akan tetapi hanya sebentar saja Biau Weng membalas ciumannya, lalu merenggutkan dirinya terlepas dari ciuman dan pelukan suaminya. Jangan di sini. Apakah kau tidak malu? Keng Hong tersenyum menggoda. Malu-malu kucing. Malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang. Biau Weng melotot dan bertolak pinggang dengan sikap marah buatan. Di depan makam subomu kau masih berani bilang di sini tidak ada orang? Wah-wah-wah, kau benar, aku salah lagi. Maafkan aku, moi-moi, akan tetapi ada satu permintaan lagi dariku. Asal yang pantas, sebagai istrimu tentu saja aku akan memenuhi permintaanmu. Setelah kita menikah, mengapa engkau masih saja menyebut aku dengan namaku begitu saja? Engkau benar-benar istri yang kurang ajar. Biau Weng menjadi merah kedua pipinya. Maafkan aku, Koko. Demikianlah, hanya mereka yang pernah mengalami masa pengantin baru sajalah yang dapat merasakan kebahagiaan yang dirasakan kenghang dan biaoleng pada saat itu. Omongan-omongan kecil-kecil yang kosong, pandangan metah yang saling mencurahkan, Percakapan tanpa kata dengan kasih sayang mendalam dan mesra, gerakan-gerakan yang kelihatan tidak berarti, senyuman-senyuman penuh madu, semua ini membuat sinar matahari kelihatan amat cerah, warna-warni di permukaan bumi menjadi lebih cemerlang dan dunia kelihatan indah bukan main, seolah-olah dalam sekejap mata berubah menjadi sorga. Ketika hendak berangkat meninggalkan bekas tempat tinggal nenek Tung San Niu yang kini menjadi makamnya, Biau Weng memasuki bekas rumah yang terbakar untuk mencari sisa-sisa pakaian dan barang-barang berharga untuk dibawa pergi sebagai bekal dalam perjalanannya berbulan madu dengan suaminya. Dia melihat pakaian pengantin Nian Chu bertumpuk di sudut kamar yang tadinya disediakan untuk kamar pengantin Nian Chu dan Cong San sambil menghela napas panjang, karena diam-diam dia mengkhawatirkan kebahagiaan Nian Chu dengan suaminya, lalu diambilnya pakaian pengantin itu dengan maksud untuk dibawanya dan kelak diberikannya kepada Nian Chu. Pakaian pengantin tidak boleh dibuang begitu saja karena pakaian itu merupakan benda pusaka peringatan bagi seorang istri. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika dia melihat tanda-tanda darah pada pakaian bagian bawah. Dia memegangi pakaian itu dengan alis berkerut. Jelas bahwa Nian Chu terluka di dalam pertempuran tadi, akan tetapi mengapa Nian Chu diam saja, bahkan tidak kelihatan seperti orang menderita luka sama sekali? Tentu hanya luka ringan, akan tetapi sampai berdarah. Biao Weng memutar otaknya, kemudian mengangguk-angguk dan hatinya makin khawatir akan kebahagiaan Nian Chu. Akan tetapi diam-diam dia menyimpan pakaian itu dan telah mengambil keputusan untuk tidak menceritakan kepada siapa juga. Tidak lama kemudian, suami istri yang masih pengantin baru ini bergan dengan tangan meninggalkan ngereng pegunungan Chin Ling San, menuju ke timur di mana matahari pagi yang cerah menyinarkan cahaya keemasan. Permulaan yang baik bagi mereka, seakan mereka sedang memulai dengan perjalanan hidup baru, menuju sinar terang. Akan tetapi siapa tahu apa yang menanti di depan? Perjalanan hidup penuh likaliku, penuh rahasia dan peristiwa yang tak terduga-duga sebelumnya, seolah-olah keadaan laut yang kadang-kadang tenang kadang-kadang bergelombang. Chong San dan Yan Chu melakukan perjalanan yang cepat. Ilmu ginkang mereka yang tinggi membuat mereka dapat lari cepat dengan kaki yang ringan sekali. Akan tetapi, hati mereka tidaklah seringan gerakan kaki mereka. Hati mereka berat dan terhimpit, tertekan oleh duka dan keraguan. Di sepanjang perjalanan itu, Chong San selalu murung dan pendiam, sedangkan Yan Chu yang menyangka bahwa suaminya tentu sangat gelalisah memikirkan gurunya dan masih berduka oleh peristiwa yang menimpa saat pernikahan mereka, ikut pula berprihatin dan sekali-kali apabila ada kesempatan, berusaha menghibur suaminya yang disambut oleh Chong San dengan dingin. Tidak keliru dugaan diwaweng hati Chong San terhimpit oleh rasa cemburu. Dan karena pemuda ini berusaha sekuat tenaga batinnya untuk mengusir dan melawan perasaan ini, maka terjadilah perang hebat di dalam hatinya yang membuatnya di sepanjang perjalanan itu murung dan pendiam. Terni yang dalam telingannya selalu ucapan Cui Im ketika dia bertanding melawan iblis bertina itu. Yap Chong San, apakah kau kira istrimu itu belum ditiduri Keng Hong? Dia mengerutkan alis dan berusaha mengusir gemas suara ini, akan tetapi dia malah mendengar suara Cui Im yang melontarkan cuduhan-cuduhan keji. Kau pemuda tolol yang tidak mau melihat kenyataan. Engkau mengenal siapa Keng Hong? Aku berani bertaruh bahwa istrimu itu bukan gadis lagi. Karena hanya Biau Weng satu-satunya gadis yang belum bisa diadapatkan, maka dia memilih Biau Weng. Isterimu adalah bekasnya, hai hai hai. Keparat betina bermuluk keji BHA Cui Im dia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semua ucapan itu. Fitnah belaka, pikirnya. Akan tetapi, seolah-olah setan selalu mendekati benaknya, dan tiba-tiba saja di depan matanya terbayang adegan yang dianggapnya tidak semestinya, di depan tubuh Tung San Nyo yang sudah menjadi mayat, yang cuma nangis dan dirangkul oleh Keng Hong yang berbisik-bisik dengan sikap mesra. Sesudah gadis itu menjadi istrinya, Keng Hong masih merangkulnya, apalagi sebelum menjadi istrinya. Mereka pernah melakukan perjalanan berdua, selama berbulan-bulan. Yan Chu demikian cantik jelita, tidak mungkin ada pria yang tidak timbul gairahnya jika melihat Yan Chu. Dan Keng Hong seorang pria yang tampan dan gagah perkasa. Gagah perkasa dan lihai sekali, jauh melebih dirinya. Juga dia pun sudah tahu akan sifat Keng Hong yang macu keranjang, suka akan wanita-wanita cantik. Hanya Biao Weng yang belum bisa didapatkannya, maka Keng Hong memilih Biao Weng. Yan Chu adalah bekasnya, pernah ditidurinya. Bekasnya, pernah ditidurinya. Ucapan ini ternih yang berkali-kali di dalam kepala dan langsung menusuk hati Chong San sehingga tiba-tiba dia mengeluarkan seruan keras. Tidak, keparat. Tidak dia berhenti dan memejamkan sepasang matanya, tubuhnya bergoyang-goyang. Yan Chu terkejut sekali dan mendekat pundak suaminya, Koko, engkau kenapakah? Ada apakah ia bingung dan khawatir menyaksikan suaminya? Bisikan-bisikan mengejek memenuhi telinga Chong San. Huh, perempuan rendah seperti ini, lemparkan saja. Dia membujuk-bujukmu mengandalkan kecantikannya, tahu? Tidak, bantah suara lain dalam hati Chong San engkau gila oleh cemburu yang dibangkitkan oleh omongan beracun di H.E. Chu I.M. Dalam beberapa detik itu terjadi perang hebat sekali dan akhirnya suara kedua yang menang. Chong San balas merangkul istrinya, mendekat kepala istrinya di dadanya. Yan Chu merasa demikian bahagia dan terharus sehingga ia menangis, menangis karena lega. Baru saat ini agaknya suaminya tersadar dari cengkeraman duka dan gelisah. Mendengar istrinya terisak menangis dan air matu yang hangat membasai dadanya, Chong San lalu membelai rambut yang halus hitam panjang mengharum itu. Maafkan aku, moi-moi. Aku seperti gila karena duka dan khawatir. Kalau urusan suhu sampai tersiar keluar, ayuh, kasihan sekali suhu. Dan para suheng itu, mereka adalah orang-orang beragama yang amat fanatik. Tentu akan terjadi apa-apa dengan kedudukan suhu sebagai ketua siau limpai. Yan Chu merenggangkan mukanya kemudian menengadah, memandang wajah suaminya dengan air mati masih membasai pipinya, akan tetapi sinar matanya meserap penuh kasih dan mulutnya tersenyum penuh hiburan. Jangan khawatir, suamiku. Suhumu adalah seorang sakti yang bijaksana sekali, tentu akan dapat mengatasi segala macam hal yang datang menimpa. Harap kau jangan terlalu banyak berduka dan bergelisah, karena kalau sampai engkau jatuh sakit, ah, akulah yang akan bersedih dan bergelisah. Yan Chu. Istriku, aku, aku cinta padamu. Yan Chu tersenyum dan sepasang pipinya menjadi merah sekali. Matanya yang indah itu mengerling penuh kemanjaan dan kemesraan, bibirnya berbisik, kalau tidak mencinta, masa mau menjadi suamiku? Aku pun cinta padamu, koko. Chongsan menunduk dan mencium istrinya. Sejenak mereka berdekapan dan lenyaplah semua duka dan kegelisahan, bahkan dalam saat itu Chongsan seolah-olah mendengar sumpah serapah setan yang suaranya selalu membujuk-bujuknya tadi, suara. Chu Im. Hampir dia tertawa sendiri, mentertawakan Chu Im, mentertawakan diri sendiri. Akan tetapi dia teringat akan suhunya, melepaskan pelukan dan menggandeng tangan Yan Chu. Betapapun juga, kita tidak boleh terlambat. Aku harus hadir kalau para Suheng hendak menuntut suhu karena peristiwa pada waktu mudanya itu, dan aku akan membela suhu. Mereka melanjutkan perjalanan, berlari cepat sambil bergan dengan tangan. Cemburu bagaikan api yang menyala dan membakar perlahan-lahan. Kalau tidak cepat dipadamkan, akan dapat mengakibatkan kebakaran besar di dalam hati. Semenjak muda, Chong San sudah mendapat gemblengan batin dari gurunya sehingga meskipun ucapan-ucapan Chu Im merupakan racun hebat yang menyerangnya, merupakan api yang mulai membakar hatinya, namun dengan kebijaksanaan, tanpa adanya bukti, akhirnya dia dapat menguasainya dan dapat memadamkan api cemburu yang berbahaya itu. Dia cukup bijaksana untuk menahan perasaannya sehingga pada waktu diadilan dan nafsu cemburu tadi, dia tidak pernah menyatakan sesuatu kepada Yan Chu, istrinya yang amat dicintanya itu, karena kalau sampai hal itu dilakukannya, tentu akan menimbulkan akibat yang lebih parah lagi. Kedatangan Chong San dan Yan Chu di kuil Xiao Lim si tepat pada waktu persidangan besar antara pimpinan Xiao Lim Pai diadakan. Chong San, sebagai murid termuda akan tetapi sekaligus juga murid terpandai dari Ketua Xiao Lim Pai, langsung memasuki ruang persidangan itu tanpa ada yang berani mencegah. Begitu masuk, melihat wajah Tiong Pek Ho Siang yang tenang namun pucat, menghadapi seluruh pimpinan Xiao Lim Pai yang terdiri dari Hwasyo Hwasyo berkedudukan tinggi, para Sute Seng Ketua sendiri serta para tokoh tua lainnya dalam suasana yang sunyi dan tegang, Chong San mengajak Yan Chu serta merta menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Tiong Pek Ho Siang. Semua mata para dewan pimpinan memandang ke arah Chong San penuh keraguan dan ke arah Yan Chu penuh penyesalan. Mereka tadi sudah mendengar penuturan Tiong Li Hwasyo dan empat orang sutenya akan peristiwa yang terjadi di Lareng Chin Ling San dan mengenai pembongkaran rahasia pribadi Ketua Xiao Lim Pai oleh Gobi Tai Ho dan pengakuan terang-terangan dari Tung San Nio, istri Mendiang Sin Jiu Kiamong. Tentu saja mereka menganggap darah yang cantik itu keturunan atau murid dari golongan-golongan sesat yang terkutuk sehingga mereka sependapat dengan Tiong Li Hwasyo, yaitu bahwa gadis itu tidak patut menjadi istri seorang murid Xiao Lim Pai yang paling mereka banggakan. Tiong Pek Ho Siang memandang muridnya dengan senyum di bibir, sikapnya tenang sekali dan dia mengangguk-angguk. Baik sekali engkau mengambil keputusan untuk datang, Chong San engkau berhak untuk mengikuti persedangan ini, dan istrimu karena dia telah menjadi istrimu dan dia pun murid Tung San Nio, dia pun Pim Cheng perbolakan untuk mengikuti persedangan ini. Duduklah kalian di sana, Hwasyo tua itu menuding ke kiri. Tanpa banyak cakap karena dia mengerti bahwa suhunya tentu sudah mendengar akan pembongkaran rahasia pribadinya, Chong San mengajak Yenco duduk di atas bangku sebelah kiri, kemudian menanti dilanjutkan persedangan itu dengan hati tenang. Hadirnya Tian Kek Ho Siang yang duduk di kursi sama tinggi dengan ketua membuat hati Chong San makin tegang. Dia tahu apa artinya persedangan ini karena dia mengenal Tian Kek Ho Siang sebagai tokoh Xiao Lim Pai yang selalu diangkat menjadi ketua penengah atau semacam hakim untuk mengadili jalannya persedangan. Hwasyo ini bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, bermata lebar, sikapnya kasar akan tetapi dia jujur sekali dan karena kejujurannya inilah, karena semua orang tahu bahwa Tian Kek Ho Siang ini menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan melebih segala apa di dunia, maka dia selalu diangkat untuk mengadili perkara-perkara yang timbul di kalangan para anggota Xiao Lim Pai sendiri. Dan memang dalam kedudukan atau tingkat, Tian Kek Ho Siang menjadi orang kedua setelah ketuanya. Biarpun Tian Kek Ho Siang juga menerima pelajaran ilmu dari Tiong Pek Ho Siang dan berarti masih muridnya, murid kedua karena murid pertama, Tian Ti Ho Siang telah lewas di tangan Cui Im, namun Hwasyo tinggi besar berkulit hitam ini telah sejak kecil menjadi Hwasyo dan sebelumnya telah menerima ilmu silat dan pelajaran agama dari ketua yang lama. Ilmu silatnya, walaupun tidak setinggi tingkat Chong San yang mewarisi kepandayan suhunya, namun sudah membuat Hwasyo ini menjadi seorang tokoh Xiao Lim Pai yang terkenal. Tian Li, boleh teruskan kata-katamu yang terputus oleh datangnya Chong San tadi, terdengar ketua Xiao Lim Pai berkata dengan suara halus dan sikap tenang. Tian Li Hwasyo mengusap keringat dari dahi dengan ujung bajunya. Tugasnya amat berat dan menekan hatinya. Betapa dia tidak akan merasa berat kalau harus menjadi penuntut gurunya sendiri, bahkan ketuanya sendiri? Namun, dengan keyakinan bahwa yang dilakukannya adalah demi kebenaran, dia segera mengangkat muka dan berkata dengan suara nyaring. Teo Chu telah menceritakan semua yang terjadi di lareng Chin Ling San dan semua kata-kata busuk yang diucapkan Godi Tai Hou. Seandainya kata-kata nenek itu ternyata hanya merupakan fitnah saja, Teo Chu bersumpah akan membela kebersihan nama suhu dengan pertaruhan nyawa Teo Chu. Akan tetapi karena yang bersangkutan telah mengaku, terpaksa Teo Chu mengajukannya ke sidang ini, sekali-kali bukan untuk mencelakakan suhu, namun semata-matu demi menjaga kebersihan serta kehormatan nama Xiao Lim Pai. Sesudah nenek iblis itu membocorkan rahasia, tentu dia juga akan menyebar luaskannya ke dunia Kang Ou. Dan kalau hal ini terjadi, dan pasti akan terjadi karena ketika dia bicara di lareng Chin Ling San, banyak pula orang Kang Ou yang mendengarnya, maka menurut pendapat Pin Cheng beserta semua anggota Xiao Lim Pai, kedudukan suhu sebagai ketua sudah tak mungkin bisa dipertahankan lagi. Selain itu, juga pernikahan Sute Yap Chong San sebagai seorang tokoh muda Xiao Lim Pai yang diharapkan bersetia dan menjunjung tinggi nama Xiao Lim Pai, jika tidak dibatalkan dan dia tetap melanjutkan hubungan jodoh itu dengan anggota keluarga yang sudah begitu tercemar namanya, juga akan merendahkan nama besar Xiao Lim Pai. Kini Teocu mewakili seluruh anggota Xiao Lim Pai mohon keputusan yang seadilnya demi kehormatan Xiao Lim Pai. Hening sekali setelah Huasyo ini menghentikan kata-katanya. Suasana menjadi sunyi dan tegang sekali, hampir semua orang yang hadir di situ tidak ada yang berani memandang langsung ke arah ketua mereka. Di dalam hati, mereka semua membenarkan ucapan Tian Li Huasyo yang tidak mungkin dapat disangkal kebenarannya, akan tetapi, urusan ini bukanlah menyangkut diri seorang anggota biasa dari Xiao Lim Pai, bukan seorang murid biasa melainkan ketua mereka sendiri. Mereka yang biasanya suka mengemukakan pendapatnya dalam persidangan seperti itu apabila ada seorang anggota Xiao Lim Pai yang diadili, kini bungkam dan tidak membuka mulut. Terdengar suara batuk-batuk yang memecahkan kesunyian, yaitu suara Tian Kek Hoasyo yang juga selama hidupnya baru sekali ini menghadapi perkara yang menegangkan dan yang membuat hatinya amat tidak enak. Betapapun juga, diam-diam dia harus mengakui bahwa selama menjadi ketua, Tiong Pek Hoasyo yang telah banyak jasanya untuk Xiao Lim Pai dan belum pernah melakukan penyelewengan, namun dia pun harus membenarkan pendapat dan tuntutan Tian Li Hasyo yang dia merasa yakin tidak menuntut karena hati benci atau dendam kepada ketua Xiao Lim Pai yang juga menjadi gurunya. Setelah terbatuk-batuk, terdengarlah suara Tian Kek Hoasyo, suara yang besar parau dan terdengar jelas satu-satu oleh mereka yang berada di situ, kami sudah mendengar bunyi tuntutan dan menimbang bahwa isi tuntutan memang seluruhnya demi kepentingan nama Xiao Lim Pai, maka tuntutan bisa diterima untuk diteruskan kepada pihak tertuntut. Kami persilakan ketua Xiao Lim Pai untuk mengajukan pembelahannya. Kembali hening sejenak dan semua orang tanpa memandang muka ketua Xiao Lim Pai, menahan napas untuk mendengar apa yang hendak diucapkan Seng Ketua menghadapi tuntutan berat itu. Akhirnya, Tiong Pek Hoasyong menarik napas panjang dan berkata, Omi Tohut, betapa melegakan hati dapat menghadapi hukuman yang timbul akibat dari perbuatan sendiri, dan betapa mengembirakan menyaksikan para anggota Xiao Lim Pai sedemikian setia terhadap Xiao Lim Pai dan berjiwa gagah, berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga kalau perlu berani menentang pihak atasan demi nama baik dan kehormatan Xiao Lim Pai. Pembelaan apa yang harus Pin Cheng katakan? Ucapan Godi Tai Ho bukanlah fitnah belaka dan Pin Cheng mengakui bahwa memang perbuatan maksiat itu pernah Pin Cheng lakukan pada waktu muda. Sekarang semua orang mengangkat muka memandang Seng Ketua dengan wajah pucat. Tadinya mereka masih mengharapkan bahwa Ketua itu akan menyangkal karena mungkin saja orang-orang seperti Godi Tai Ho dan Tung San Mimau itu sengaja mengeluarkan fitnah untuk menjatuhkan nama baik Ketua Xiao Lim Pai. Akan tetapi ternyata kini Ketua mereka telah mengaku. Meskipun wajahnya agak pucat, sikap Ketua Xiao Lim Pai itu tenang sekali pada saat ia memandang semua orang dan melanjutkan kata-katanya dengan mengucapkan syair pelajaran agama Buddha. Tidak di langit, tidak di tengah lautan, tidak pula di dalam goa-goa atau di puncak gunung-gunung, tiada sebuah tempat pun untuk menyembunyikan diri, untuk membebaskan diri dari akibat perbuatan jahatnya. Chong San menjadi sangat terharu. Dialah satu-satunya orang di antara semua anggota Xiao Lim Pai yang telah tahu akan perbuatan gurunya yang di waktu mudanya berjinah dengan istri Shin Jiukiamong. Sudah semenjak pertama mendengarnya dia memaafkan suhunya, maka dia tidak dapat menahan dirinya lagi, cepat dia berkata. Maaf, Su Heng, katanya sambil memandang pada Tian Kek Hau Sio, bolahkah saya membelas suhu? Tian Kek Hau Sio mengangguk. Sidang pengadilan di Xiao Lim Pai selalu berdasarkan perundingan di antara saudara sendiri untuk mengambil keputusan yang paling adil dan tepat. Silakan kalau Sute mempunyai sesuatu yang akan dikemukakan mengenai urusan ini. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa cacat di seluruh jagad ini. Suhu pun hanya seorang manusia, dengan sendirinya, seperti seluruh manusia lain, juga memiliki cacat berupa perbuatan yang dilakukan sebelum mendapat penerangan, sebelum sadar. Sungguh pun sebagai seorang anggota Xiao Lim Pai saya tidak menjadi huwesio, namun pelajaran Seng Buddha sudah bertahun-tahun diajarkan oleh suhu kepada saya. Teringat saya akan pelajaran yang berbunyi. Tiada api sepanas nafsu, tiada jerat sebahaya kebencian, tiada perangkap selicin kedangkalan pikiran, tiada arus sederas keinginan hati. Kesalahan orang lain sudah dilihat, kesalahan diri sendiri sukar dirasai, meniup-niupkan kesalahan orang lain seperti menapi dedak, seperti seorang penipu menyembunyikan dadu lemparannya yang sial dari pemain lain. Semua orang yang mendengar mengerti bahwa pemuda itu tadi mengeluarkan ayat-ayat pelajaran untuk memelasuhnya. Chong San melanjutkan kata-katanya penuh semangat, agama kita mengajarkan orang memupuk rasa kasih sayang antara yang hidup, mempertebal pemberian maaf kepada orang bersalah, memperbesar sikap mengalah kepada orang lain. Marilah dengan modal pelajaran ini kita menghadapi Tiong Pek Kho Siang, suhu kita, ketua kita dengan kesadaran dan pengertian bahwa biarpun suhu telah mengakui perbuatannya yang menyeleweng dengan mendiang nenek Tung San Cio, akan tetapi perbuatan itu dilakukannya di waktu suhu masih muda. Sekianlah pembelaan saya yang bukan hanya didasari semata metu karena memberatkan suhu daripada Siao Lim Pai, melainkan dengan dasar kebenaran dan keadilan. Suasana menjadi semakin tegang, bahkan beberapa orang di antara para hadirin mulai merasa betapa suasana agak panas. Namun, Tiong Pek Kho Siang yang bersikap tenang dan keras, bagaikan sebuah batu karang kokoh kuat yang tak akan mudah digoyangkan hantaman ombak, tidak mudah digerakkan oleh tiupan angin taufan, kembali berkata, Pembelaan dari Yap Chong San sudah kami dengarkan dan kami terima. Sekarang kami persilakan pihak penuntut untuk mengeluarkan pendapat serta sanggahannya terhadap pembelaan itu. Tiong Li Hwasyo berbisik-bisik dengan para sutenya, kemudian dia menghadap sidang dan berkata, apa yang dikemukakan oleh sute Yap Chong San sebagai pembela tak dapat kami sangkal kebenarannya. Semenjak semula memang telah Pim Cheng kemukakan bahwa para anggota Siao Lim Pai bukan sekali-kali menjatuhkan tuntutan atas dasar membenci, akan tetapi semata metu untuk melindungi kehormatan serta nama Siao Lim Pai. Tidak dapat disangkal bahwa perbuatan itu dilakukan suhu di waktu muda dan secara pribadi kami semua dapat memaklumi dan tidak akan merentang panjang urusan itu. Akan tetapi, sekali diketahui oleh dunia Kang O, akan bagaimanakah jadinya dengan nama dan kehormatan Siao Lim Pai yang tentu akan dikabarkan bahwa Siao Lim Pai diketahui oleh seorang yang, harap suhu maafkan Teo Chu, telah melakukan perbuatan seperti itu. Kali ini semua orang benar-benar menjadi tegang. Tian Li Hwasyo dalam mengajukan dan membela tuntutannya, terlalu berani dan terlalu benar. Chong San dapat menerima dan harus mengakui kebenaran ucapan itu, maka dia membungkam dan kini Tiong Pek Ho Siang yang berkata, Omi Tohut, semoga dosa yang hamba lakukan tidak sampai mendatangkan akibat buruk yang menimpa orang-orang lain, kecuali hamba sendiri dia memejamkan metu sejenak, kemudian membukanya lagi dan memandang kepada semua yang hadir, lalu berkata, Pincheng sudah merasa bersalah dan Pincheng siap menerima akibat daripada perbuatan Pincheng sendiri, siap menerima hukuman yang akan diputuskan oleh sidang ini. Pincheng tidak akan membela diri, akan tetapi mengenai pernikahan antara Yap Chong San dan Gui Yan Chu, Pincheng harus membela Chong San, bukan sekali-kali karena Pincheng bersikap berat sebelah dan pilih kasih, namun demi keadilan pula. Kalian semua maklum bahwa perjodohan antara mereka ini adalah tanggung jawab Pincheng sendiri karena Pincheng lah yang mengikatkan perjodohan itu. Chong San tidak bersalah apa-apa dalam hal ini, hanya memenuhi perintah Pincheng. Kalau keputusan itu dilaksanakan dan dianggap bersalah, biarlah Pincheng yang menerima hukumannya pula. Kemudian terserah keputusan sidang. Kini semua orang memandang Tian Kek Hwasyo. Mereka memandang penuh harapan, karena hanya pada Hwasyo tua tinggi besar berkulit hitam inilah mereka menggantungkan harapan mereka untuk dapat mencari jalan keluar yang paling baik. Hwasyo tinggi besar berusia 70 tahun lebih ini pun maklum bahwa tugasnya sangat berat dan amat penting, maka setelah berdoa sejenak sambil memejamkan mata, mohon kekuatan batin, dia membuka matu dan berkata. Setelah mendengarkan semua pendapat yang dikemukakan oleh pihak penuntut, pihak tertuntut dan pihak pembela, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, atas nama Buddha yang Maha Kasih, atas nama kebenaran dan keadilan yang kita junjung bersama, kami telah mengambil kesimpulan dan telah mempertimbangkan untuk menjatuhkan keputusan yang hendaknya akan ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Tiong Pekos yang memang sudah melakukan perbuatan yang menyeleweng, akan tetapi karena perbuatan itu dilakukannya di waktu muda, di waktu belum menjadi anggota, apalagi ketua Siaul Impai, maka Siaul Impai tidak berhak memberi hukuman atas perbuatannya itu yang dilakukannya sebagai orang luar di waktu itu. Akan tetapi, mengingat bahwa perbuatan itu merupakan lembaran riwayat yang hitam bagi pribadinya, sedangkan sekarang dia telah menjadi ketua Siaul Impai, maka demi menjaga nama dan kehormatan Siaul Impai, Tiong Pekos yang dipecat dari kedudukannya sebagai ketua Siaul Impai, dan untuk pemilihan ketua baru akan kita adakan kemudian. Mengenai pernikahan antara Yap Chong San dan Gui Yan Chu, mengingat akan pertimbangan yang sama pula, yaitu bahwa biarpun perbuatan itu dilakukan di luar kesalahannya akan tetapi karena akibatnya dapat mencemarkan nama baik Siaul Impai, maka kami memutuskan untuk tidak mencampuri urusan pernikahan karena kami menganggap Yap Chong San bukan anak murid Siaul Impai lagi. Untuk selanjutnya harap Yap Chong San tidak membawa nama Siaul Impai sebagai perguruannya. Sunyi senyap setelah Tian Kek Hwasyo mengucapkan keputusannya itu. Semua anggota Siaul Impai menundukkan muka, tidak ada yang berani memandang kepada Tiong Pekos yang yang selama ini menjadi ketua mereka yang mereka hormati, juga menjadi guru besar mereka. Suhu kesunyian ini dipecahkan oleh keluhan Chong San yang menubruk kaki gurunya kemudian berlutut sambil terisak penuh kedukaan, penyesalan dan keharuan. Tiong Pek Hwasyo yang tersenyum, mengelus rambut kepala muridnya itu sambil membaca doa pelajaran Buddha. Dunia ini bagaikan sebuah gelembung sabun dunia ini bagaikan sebuah hayalan dia yang memandang dunia sedemikian takkan bertemu lagi dengan raja kematian. Pandanglah dunia ini sebagai sebuah kereta kendaraan raja yang bercat indah sidungu terpikat oleh keindahannya tapi orang bijaksana takkan terpikat olehnya. Dia yang tadinya lengah dan tak sadar kemudian menjadi sadar dan rendah hati akan menerangi dunia seperti bulan yang terbebas dari gumpalan awan.